Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya mau unboxing, jadi ini adalah paket dari Aneka Benang Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Oke, jadi di dalam paket ini adalah benang poli kiwi ya, ini adalah benang terbaru dari Aneka Benang Terima kasih banyak untuk Aneka Benang yang udah support mengirimkan segini banyak Sekarang kita bareng-bareng buka, yuk! Wah, seneng banget ya temen-temen, ini warnanya cantik-cantik banget dan banyak sekali Sebelumnya saya udah pernah diberi tester benang poli kiwi ini, tapi pada saat itu benangnya tuh belum berlabel ya temen-temen Jadi saya bener-bener dikirimin dan kemudian saya membuat benang itu jadi tas seperti ini Dan kemudian saya juga udah memberikan input atau masukan Sekarang kita akan lihat nih versi yang udah berlabelnya, apakah sama atau ada perbedaan dengan versi tester sebelumnya Kita lihat bersama ya Oke, sekarang saya mau milih satu warna untuk kita lihat secara lebih detail Kira-kira warna apa ya temen-temen, aduh bagus-bagus semua nih saya jadi bingung Kayaknya saya pengen ambil warna ungu yang ini deh Kita ambil dulu ya Oke Warnanya bener-bener cantik-cantik banget ya temen-temen Nah, kita lihat lebih detail ungu yang ini ya Ini akan saya pinggirkan terlebih dahulu supaya kita bisa melihat benang ini lebih detail Oke, jadi poli kiwi ini terdiri dari 48 warna Dan untuk per 100 gramnya ini dijual startnya itu harganya 10.999 Jadi temen-temen langsung cek aja ke aneka benang ya Kemudian untuk detailnya benang ini termasuk nomor 1 atau fingering Bahannya adalah 100% polyester dan untuk 1 paketnya ini 100 gram Kemudian untuk hakpennya kita menggunakan 2,5 mili Dan untuk knitting needle-nya itu 3 mili Sekarang kita akan lihat benangnya Kita buka dulu Oke, jadi benang poli kiwi ini unik banget ya temen-temen Dia adalah benang polyester tetapi ply-nya itu kecil gitu Dan seperti biasanya kalau polyester itu memang Kalau misalnya kita gunting itu dia akan cepat untuk break out seperti ini Atau split ya temen-temen Tetapi benang polyester ini tuh empuk banget nih temen-temen Jadi kalau kita rajut itu bener-bener enak sekali Dan nggak bikin tangan itu pedes Karena dalam beberapa kasus menggunakan benang polyester itu Tangan bisa jadi agak pedes gitu ya Karena benangnya itu keras sekali Sedangkan kalau benang poli kiwi ini benangnya empuk dan cukup lemes hasilnya Jadi teksturnya itu hasil jadinya itu nggak sekaku benang polyester Pada umumnya ya Kalau ini tuh bener-bener lemes banget dan jatuh banget Kemudian untuk warnanya alternatif warnanya tadi kan ada 48 warna ya Jadi tuh banyak banget warnanya dan temen-temen bisa membuat berbagai macam variasi di project temen-temen Jadi itu memudahkan kita untuk semakin banyak berkreasi ya temen-temen Dan bagi temen-temen yang masih bingung nih untuk menggabungkan warna-warna apa yang unik Temen-temen bisa cek aja video saya sebelumnya ya yang bikin mood warna-warna yang bikin mood itu Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi Oke sekarang kita akan mulai merajut Tadi hakpen yang digunakan yang direkomendasikan adalah ukuran 2,5 mili Sekarang kita akan mulai merajutnya Oke disini saya mau bikin magic ring Karena biasanya kan saya mau bikin yang double crochet ya Kali ini saya mau bikin yang agak beda Saya mulai dengan bikin magic ring Oke Ya seperti yang tester sebelumnya benang ini tuh cukup empuk untuk dirajut ya temen-temen Dan unik ya polyester tetapi Dia walaupun bahannya itu polyester tetapi plynya itu kecil Nah disini saya mau bikin magic ring Enak ya temen-temen dirajutnya Jadi bener nih benangnya tuh empuk banget Gak sakit gitu di tangan Nah terlihat ini gampang banget temen-temen Dia juga gak nyangkut Gak gampang nyangkut-nyangkut ya di hakpennya Walaupun dia gampang breakout di ujungnya Atau gampang split Tetapi ketika dirajut benang ini aman-aman aja Seperti ini hasilnya Dan benang polykiwi ini cocok banget untuk bikin tas, bikin dompet Kemudian untuk bikin bucket head itu juga bisa banget ya temen-temen Karena benang polyester ini kan Yang benang polykiwi ini teksturnya itu lebih lembut daripada benang polyester yang biasanya Jadi dia masih oke kalau untuk produk wearable seperti bucket head itu masih bisa Kemudian kalau temen-temen mau bikin amigurumi juga masih bisa ya menggunakan benang ini Kalau temen-temen mau bikin home decor Hati-hati kalau benang polyester jangan yang untuk bersentuhan dengan panas ya temen-temen Jadi mungkin kalau untuk taplak meja itu masih bisa Sarung bantal juga masih oke Nah hasilnya seperti ini saya enjoy banget nih ngerajutnya Karena benangnya nyaman Nah seperti ini ya temen-temen hasilnya Kalau dibandingkan apple to apple benang yang menyerupai benang polykiwi ini yang terdekat adalah benang polycherry dari Onitsuga Nah seperti ini ya temen-temen bisa terlihat Temen-temen bisa langsung melihat ya kalau benang polycherry yang punya Onitsuga Dia memang lebih bertekstur gitu teksturnya lebih kelihatan Sedangkan yang polykiwi ini lebih smooth permukaannya pun lebih halus Kalau temen-temen raba memang terasa yang polykiwi ini lebih halus Sedangkan kalau untuk plynya ini kurang lebih sama dengan polycherry Onitsuga Nah seperti ini Bahkan polykiwi terlihat lebih kecil sedikit ya temen-temen dibandingkan polycherry Onitsuga Jadi hanya lebih kecil beberapa milimeter seperti itu Perbandingannya seperti ini Dan dari sehargi harga pun ini perbandingannya tidak beda jauh ya temen-temen Kalau Onitsuga Polycherry itu kisarannya 12 ribuan Sedangkan yang polykiwi ini sekitar 10 ribuan Jadi ini temen-temen bisa punya alternatif nih ketika mau memilih benang Khususnya polyester temen-temen bisa memilih polycherry Onitsuga Atau polykiwi dari aneka benang ini Tetapi yang saya suka di sini adalah Polykiwi ini teksturnya memungkinkan temen-temen untuk membuat wearables menggunakan polyester Ini adalah salah satu yang unik ya temen-temen Soalnya biasanya polyester itu jarang banget digunakan untuk produk-produk wearables Tapi menurut saya polykiwi ini memungkinkan kita untuk membuat wearables yang nyaman gitu Karena polyesternya itu bener-bener lembut banget Jadi polykiwi ini bisa jadi prima dona baru nih di dunia benang polyester Temen-temen harus cobain ya Dan menurut saya untuk produk-produk wearables yang cocok banget menggunakan polykiwi ini adalah untuk membuat topi Bisa itu bucket head atau topi pantai yang lebar itu cocok banget menggunakan polykiwi ini Selain topi benang polykiwi ini juga cocok banget untuk bikin vest, bikin dompet, bikin tas Kemudian home decor, taplak meja, amigurumi juga bisa Terus untuk bikin wall hanging juga oke banget karena hasilnya lucu banget Kemudian untuk bikin temen-temen kalau mau bikin hiasan-hiasan, bikin pouch kecil-kecil itu oke banget Jadi cocok banget menggunakan polykiwi ini Dan ada info menarik lagi nih temen-temen Jadi aneka benang lagi bikin giveaway dengan menggunakan polykiwi ini Nah untuk detailnya temen-temen langsung cek aja ke Instagram aneka benang ya Nanti linknya akan saya taruh juga di kolom deskripsi Temen-temen harus cobain polykiwi ya Dan jangan lupa langsung juga ikutan giveaway dari aneka benang Dan dalam waktu dekat saya juga akan bikin workshop menggunakan benang polykiwi ini Jadi nantikan ya flowers Terima kasih sekali lagi untuk aneka benang Ini benangnya cantik-cantik banget Dan bener-bener warnanya banyak sekali Saya sampai bingung nih mau memilih menggunakan benang warna apa ini Bagi temen-temen yang penasaran banget sama polykiwi ini Bisa langsung cek link pembeliannya ya Nanti akan saya taruh di kolom deskripsi Oke sekian dulu review singkat saya tentang benang polykiwi dari aneka benang Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Dadah 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 Terima kasih.